Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat memastikan 99% logistik sudah terdistribusikan ke tempat pemungkutan suara atau TPS yang tersebar di seluruh Jabar. Ditargetkan selasa besok, segala macam logistik sudah berada di semua TPS. Kepala Divisi Logistik KPU Jabar Nina Yuningsi memastikan saat ini 99% logistik sudah terdistribusikan ke 138.067 tempat pemungkutan suara atau TPS dan 83 TPS tambahan. Sebagian logistik masih ada di kecamatan karena lokasi TPS yang sulit dijangkau. Dirinya pun menargetkan selasa 16 April seluruh logistik diantaranya surat suara, bilik suara, dan peralatan mencoblos sudah terdistribusikan ke semua TPS di Jabar. Kepala Divisi Logistik KPU Provinsi Jawa Barat tidak saat ini terus-menerus melakukan berbagai persiapan berupaya memenuhi pemenuhan kebutuhan logistik di Kabupaten Kota. Dan posisi distribusi saat ini untuk perlengkapan di TPS sudah ada di tingkat kecamatan sebagian sudah ada di tingkat desa. Di Jawa Barat KPU Jabar menyediakan setidaknya 169.993.295 lembar surat suara. Selain itu disediakan pula surat suara tambahan untuk pemilih DPTB dan DPK. Pengemanan surat suara pun dipastikan tidak akan ada kendala. Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih telah menonton!